Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Hanya kerana terlepas pendaftaran peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, penyanyi remaja Ismail Izzani sudah tidak berminat untuk menduduki peperiksaan penting itu. Ini kerana Ismail yang belajar dari rumah dikatakan hanya menyedari mengenai pendaftaran berkenaan dua bulan selepas tarikh tutup. Bagaimanapun keputusan pemilik lagu luar biasa itu bukan bermaksud dia sudah hilang minat untuk menuntut ilmu. Malah dia sudah berbincang mengenai perkara berkenaan dengan ibu bapanya sekaligus mendapat sokongan mereka. Dia bercadang mahu melanjutkan pengajiannya di sebuah kulit swasta dan menduduki peperiksaan disediakan oleh institusi itu. Apapun pelbagai kata-kata kurang enak tetap dilemparkan kepada Ismail. Oleh netizen yang kurang bersetuju dengan keputusannya, ikuti temubual wartawan Michel Gunn bersama Ismail Izzani mengenai isu berkenaan. Untuk keputusan ini saya mail mengambil risiko yang sangat-sangat tinggi sebab satu, dia akan efek pada image saya. Kedua, ada efek tentang future saya juga. Dan saya rasa dalam perbincangan dengan keluarga, saya rasa dah cukup dah. Dan as long as my parents are okay, then I will proceed untuk pergi ke swasta lah untuk masuk universiti terus. Because like bagi saya, bukannya saya tak akan sama belajar. It's that I was sama belajar cuma ambil swasta KU. So, SPM is not the key to sukses. Actually, SPM memang susah. Bukan senang nak belajar ilmu. Tapi saya sendiri pun saya ngaku yang saya bukan jenis yang racin semua kan. Cuma minat itu dengan kategori sendiri lah. Macam kalau saya sambung belajar pun saya akan sambung PR, MESCOM. Macam itulah. So, saya ada benefit saya juga. MESCOM, PR. Sebab bagi saya, saya pun minat. Saya pun dalam bidang muzik industri. So, macam kalau saya study PR, MESCOM kan. Saya ada benefit daripada situ. Maksudnya kalau saya ambil muzik, saya ada benefit juga belajar ilmu lebih lanjut. Tapi kalau saya ambil PR ni, saya akan dapat benefit dari segi percakapan, personality. Macam buru tu tak, tapi saya rasa macam, tak tahu lah. Macam saya pula yang excited masa resort call tu. Macam teman kawan saya semua kan. So, macam, saya sebenarnya rugi lah sebab saya tak dapat vibe. The vibe of SPM tu sebenarnya. Untuk itu, saya pun rasa saya 50-50. Tapi for now, saya teruskan dengan apa yang saya buat. Insya Allah, soon memang saya akan ke study lah. Dan untuk study tu, I always need support for my parents. So, memang diorang okey, then I okey lah. To be honest, saya bukanlah ikon. Dan saya rasa tak perlu, saya bukan nak salahkan diorang kalau diorang ikut langkah saya. Tapi saya pun membuat kesalahan, tapi bagi saya benda ni yang saya pilih. So, this is my way. Dan my message to them is just follow your way yang awak rasa awak happy dengan kutusan tu. Untuk benda tu, saya rasa semua orang sama je. It's like, saya pun, I mean like, live with my own titik peluh. So, macam, my mom pun memang jarang, like, I tak suruh pun diorang bagi duit belanja ke, buat ni ke, bagi tu ke tak. Sebab, saya rasa, hidup berdikari ni lebih bagus sebab saya suka belajar daripada experience. So, experience itu sangat-sangat penting. Contoh baik saya lah, saya nak cakap yang saya tak, bukan saya nak cakap sekarang. But like, apa yang saya cuba tunjukkan is, saya memang jarang mengalah. Dan juga, saya suka memilih jalan saya sendiri. Which is, saya suka lari experience yang buruk, yang baik. So, memang kita kena lalui. Even alone, it's not that easy for me to go through a lot of things alone. Tapi, saya still ada support from them dan juga my parents. Pilihan homeschool tu, sebenarnya, memang itu adalah pilihan yang sangat-sangat risiko untuk tahun lepas. Sangat-sangat risiko. Sebab, dia seolah-olah saya berhenti pada form 4 dan fokus ke carrier saya. Tapi, disebabkan saya minat dan juga mak saya pun percaya dengan saya, my dad pun okay. And then, my friends pun support. So, macam bila saya fikir balik, macam my mom dulu pernah cakap, it's like, choose your way to for the future. So, macam apa yang awak suka. Sebab, kadang-kadang, kalau kita stress, sangat-sangat pun akan efek benda yang lebih buruk. Untuk homeschool ni sebenarnya bagus. Tapi, sometimes macam kawan saya juga, dia sekolah, tapi dia homeschool juga. At the same time. So, so, like, dia macam ibarat tuition lah. But, like, if you want to do fully homeschool, it's very good sebenarnya. Sebab kita boleh fokus one-on-one dengan cikgu. Tapi, certain homeschool memang dia akan buat ramai-ramai. Tapi, ramai tu tak adalah above 10. It's like, 10 paling ramai lah. So, macam benda tu bagus lah. But, saya syuruhkan jangan lah kot. Sebab experience sekolah tu sangat-sangat penting. Dan, saya rasa sangat rugi sebab saya rasa macam keluar sekolah awal. So, macam saya tak dapat nak tahu apa rasa dia dekat sekolah pendengar. Masa form 4, jadi senior kan. So, kereta sini mesti kita banyak benda buat kan. So, like, benda tu rugi lah nak rasa vibe tu.